dan bakal di band oke dan yes kita langsung masuk aja siapakah yang bakal di band selanjutnya timmy boss disini esmeralda kimmy lebih bermain dengan mage yang di band dan juga marksman yang di band kali ini dari kedua belakang kayak tris magban sih rek dengan kimmy gitu kan terus mungkin dari esmeraldanya dari udill juga dari sasa juga gitu kan jadi kayak gak dikasih sama sekali tapi berarti banyak banget kiranya bakal kebuka yes bakal banyak banget kita bisa disini 25 kali di pick esmeralda beserta kimmy 25% tapi win rate nya tidak terlalu bagus 48% but meanwhile life sports sudah di band terlebih dahulu oleh tim e-boss esports pertambahan dengan harit juga ini tadi ini ya grog sih grog 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 thank you langsung tosantuk sama orang ini dia katanya ini bro hero lu gua kasih langsung pake mantap langsung papi dangki senyum-senyum oh my god dalam hati akhirnya dapet cowg sampai perutnya keliatan oh my god itu perut seorang cowg dangki ya itu dia jadi cowg itu papi dangki iya oke mirip mirip oke oke sama-sama laki-laki ah betul padahal mau ngomongin yang lain kan tapi kita lihat sini ada kajat dari setelah langsung di log begitu saja sama timonik oh sebenarnya masih terbuka tapi kayaknya bukan tipikal permainan e-force banget masih ada ini dia para pendukung yang sudah menonton di MPL arena oke kita back to the game ini mungkin bahas runox dah masih bisa diambil masih bisa tapi oke cloud dan runox betul banget seperti kata Cimela Jeff memang cenayang yang sangat luar biasa 100% akurat waduh tanpa batas waduh meri juga tapi sekarang jadi satu pick lagi untuk tip oning akan ngelong ke arah hero apa keakin tank dulu kah karena dari tim Ivo sudah gak manin cow dia butuh satu tank lagi sedangkan dari tim oning dia udah dapat kajak atau dia bakal menemani marksman lagi kah atau selena kah bakal dipakai lagi oleh udil ada sedikit berat dilihannya kali ini cuma kalau memang mau nyaman lebih ngelong ke arah oh lelita lelita opsi yang bagus banget buat nge-shield buat nge-shield ya betul ditambah cloud op juga iya bener-bener ditambah numi non-blast nya bener banning kali ini bisa ban ke arah tank mungkin untuk buat oning ke arah evos tapi evos ke arah oning mungkin nge-ban ke arah mage nya entah itu mau nge-ban ke arah selena bisa mau nge-ban ke arah masme juga bisa sih supaya nge-prevent pergerakan dari sasa juga seperti yang bakal nge-ban ke arah emm kalau match bisa nge-ban ke arah selena selena pokoknya selena guinevere karne guinevere apa sih ya kita bakal tunggu apa yang bakal di bantle oleh tim evo si sports oh udah selena oh jeniver betul banget kenapa sih tadi cipela bener mulu wui cipela yang emang hebat banget ya aduh jangan dong dan digi disini apa yang bakal dilakukan sama oning bakal menambah dua sisi kayaknya dari tim oning kali ini karena dia udah punya tiga selena udah dilock lagi-lagi udil seperti yang bakal pake selena atau bakal dipake oleh rian atau kita bakal belum tau sama kalau gunakan ya kita tunggu saja betul tapi posisinya masih bisa ngesekir ke arah akai kalau memang pengen kalau maka arah gerok atau kita mau lihat minotor lagi kah minotor tambah blessing duit opsi yang bagus juga tapi tapi kalau misalnya minotor gak ada biasa kalau minotor kombonya adalah sama kini itu bakal enak banget dan kali ini gak ada kini apakah benar-benar bakal ngopi ke arah minotor enggak lebih ke arah kalau enggak akai akai gerok akai gerok akai tamus tapi akai oke kita bakal tunggu maksudnya pilihan antara akai kalau salah gerok salah satu dari itu dan nyata ya akai di lok kali ini agak unique ya gerok belum di pick dan gak di band iya tadi di game sebelumnya juga iya suka juga ya oke last pick sasa marsmenka granger kari atau moskot atau bruno juga atau clean atau minyak atau layla semuanya oke dan bruno sepertinya bakal menjari last pick untuk tim onek esports oh my god kali ini onek jauh lebih enak sih mereka punya 4 sisi sejujurnya ya mereka punya punya 4 sisi tapi tak tergantung bapak daki gimana dia gak cancel punya lolita nomenon blast dan juga nanti mungkin ngeganggu-ganggu pergerakan dari tim onek sendiri yes oke tapi sebelum kita mulai untuk mess yang kedua tim onek esports terlebih dahulu mana suaranya ya sedangkan dari tim evos esports mana suaranya oke dari kedua tim supporternya sangat-sangat-sangat meriah betul sekali sangat antusias kali ini untuk kedua belah pihak kita bakal masuk ke game kedua evos esports versus onek esports dan kalau berdasarkan dengan Ben and Big Bang seperti yang aku bilang onek ini punya 4 sisi yang bagus banget ditambah dengan Bruno yang dengan volleyballnya aduh damage criticalnya sih sakit banget loh apakah sasa bakal menjadi si madun waduh atau bakal sasa si cristiano ronaldo waduh kita tunggu siapakah apakah madun atau jadi ronaldo madun dan ronaldo kita tunggu pembuktian sasa 11-12 lah padahal sasa gak tau madun itu siapa mungkin kitalan dulu benar juga gak salah ini menarik banget itu menarik banget dan mungkin dari sisi evos agak sedikit senangnya seperti yang tadi dibahas kita bakal langsung ke game kedua kali ini yes inilah dia game yang kedua antara tim evos esports versus onek esports yang bakal temani oleh Ansel dan juga jivela jave dimana satu poin sudah dikantongi oleh tim evos esports betul sekali tapi kita lihat disini daki sangat barbar karena dia tidak memberikan space sama sekali udil terbakar tapi ada pelikir ke depan udil disini masih ada pelikir tapi terikir balik dari babi daki first blood langsung dengan cepat diamankan oleh chow daki oh my god ini bahayanya banget sih banget sih ditambah dia cuma menggunakan flicker dan dia masih survive tanpa ada punishment lanjutan bahkan ini masih bisa bertahan bener walaupun dia dari karet tapi berhasil membuahkan satu poin ke arah midline udir rahasia dan wreck masih sangat-sangat mandiri tadi seperti tinggal sendiri juga sama luminer disitu tapi kita lihat masih mengambil bab begitu saja masih mencoba untuk bermain seperti pada umumnya yes sepertinya akan ada pengamanan gold juga diharap toplein oleh team evos karena benar-benar ditekan dari topleinnya ya betul banget dan kayaknya gak akan dikontes sama sekali di atas tidak akan wreck level 3 terlebih dahulu sementara itu aura bakal ketemu dengan anti-match ini bakal sangat-sangat luar biasa banget pertarungan dual feiner udah punya level 4 sedangkan udah juga sama-sama level 4 bahkan dia melakukan invasi demi bisa mengejar ketertinggalan di awal game tadi bener-bener tapi turtle bakal resurrect dengan cepat kali ini siapa yang bisa lebih memanahkan taringnya ke arah turtle kali ini ya dan aura lagi-lagi di landingnya ini agak sedikit masih sedikit agak sedikit berat di landingnya walaupun emang sempat ditolongin juga sama pergerakan dari tim evos tapi kita lihat disini oh oh dunking masih bisa digocek abis al-aironya tapi dunking masih level 3 sementara itu sementara itu juga trian bersama-sama berserta dengan file psycho masih level 3 oh oh ini masih masih betul level dari psycho-nya ini dia harus punya nominan blast secepat mungkin betul tapi dia atas sasa bakal dipas oleh luminer mulai tercicil sedikit demi sedikit ya tapi dia masih cukup nyaman juga di landingnya disini gak ada yang gangguan parah banget kayak gimana dia masih sempat ditemenin sama Lolita juga sekarang jadi kayaknya masih satu pertarungan satu dengan satu antara marksman dan juga marksman blender di arah top lane mulai di bersihkan mininya terlebih dahulu dengan cepat tapi di arah bottom lane turtle sudah mulai diinovasi oke kita kena stun dual dragon dari seorang daging menginjaga seorang udil tapi ini ada makhluk damage bakal dikejar kak low mana tapi di penjaga menangkap pergerakan seorang papi daging sementara itu tartalnya mulai dicuci masih tidak bakal seorang hamus masih bisa saiko saiko di depan mulai tercicil datang sasa dan komplain numi 16 tidak mengenai siapapun masih bisa mundur arrow nya wan mulai sedikit tercicil dan luminer masih bisa mundur dengan selamat dan wan disini agak sedikit berat tanpa adanya buff ya dia lead butuh banget buffnya biar mana yang gak terlalu boros banget karena tadi dia mau maju lagi juga dua kali lagi juga pasti parahnya udah habis banget dan kali ini kalau kita lihat tadi dengan pertandingan di arah tertalnya mereka dapetin keuntungan yang cukup dari tim evo sendiri gimana di menit awal sudah jadi oke 07 kayaknya ludoxer lebih langsung ke arah concentrated energy suaranya bagus bahkan diamankan oleh seorang luminer tim onyx tapi kalau kita lihat di sisi atas red sudah menjelajahi turret dari tim onyx sendiri tapi pelan-pelan teripasti top turretnya juga diamankan dengan diam-diam oleh red tambah penjagaan juga batminual dari bottom topengnya yurigandes melock pergerakan dari saiko datang juga aura oke datang juga langsung di garot langsung dicakar dan auranya berhasil ditumbangkan tumbangkan iya berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat juga dari apalagi dari udiel itu demagenya langsung nge-burst ke arah aura sendiri tapi kalau kita lihat disini jangkuh lagi permainan yang sangat luar biasa banget banget dan kita lihat disini-sisi belakang ke arah jadi padrian oh ternyata disini udih langgan di web luminon blast tidak mengenai karena seorang luminer tapi wan mulai dicicil oh masih ada base of order tapi wan mulai tercicil darahnya datang backup langsung saja di shut down mengenakan dari seorang wan mulai dibalikin keadaannya luminer 2 3 0 3 sepertinya dan tampaknya e-post luminer bakal dikejar juga sempakan si sasa masih bisa bertahan double stand dari daki masih bisa mundur dan masih ada wreck dan hanya untuk membuka dan dolur waktu saja tidak ada duflazing duet yang tunggu-tunggu mungkin sama banyak orang untuk menyelesaikan tadi ada 2 hero dari tim horny tadi gak dilakukan mungkin agak sedikit riski juga dengan keadaan donkey yang cukup sekarang dan kali ini kita lihat dari sisi level wreck sudah memiliki level 9 sedangkan disini sasa masih mengantung level 8 tapi donkey hampir mau dikejar tapi dengan sunpo yang sangat indah masih menggocek semuanya dari tim onyx luminer blender untuk mengganggu saja tapi wreck tiba-tiba datang datang saya paket si maut tapi daki di depan masih ada ikan lele menggigit masih bisa bertahan masih ada cukup low masih ada cukup hero tapi luminer bakat akan habis alero masih ada 1000 pounder ke depan bakal ingetok oleh lolita dan langsung saja diamankan oleh prian tim onyx berhasil nge-secure satu kill dan kali ini tim onyx punya keunggulan untuk menyerahkan kekuatannya ke arah turtle yes kalau kalian langsung saja diamankan demi mengejar kita tinggal dan langsung beli item semuanya fleeting time saya koknya pikir namah Athena ya Athena shield betul udah langsung ada borong item fleeting Athena dan juga awesome demon hunter mungkin habis ini sasa bisa langsung ke arah bersegal seperti ini atau Scarlet Phantom biar kritikalnya makin menjadi-jadi biar makin kenceng makin sakit juga misalnya disini one pop up ultimate ini mengamankan golf dengan cukup cepat ya harus disana block ke arah sana tapi di bajar cuma ke arah satu di sisi atas wreck tapi adalah gigitan dari Lele seorang udil langsung menangkap pergerakan dari wreck hasil ditumbangkan sementara itu dari sisi top plane ops ada yang memantau dari kejauhan tapi hanya melihat-lihat pemandangan yang indah di line of town pemandangan yang indah di line of town ini pemandangan informasi tentang lokasi dari tim Onyx sendiri tapi nanti well drag-dragers masih dibuka kali ini masih bisa mundur di cakar maut dangki masih ada gigitan lele masih ada keantuan dari seorang aura bakal ada inferno bakal dipalikin tapi datang pesaiko dan juga Drian terlalu low mana tapi pesaiko low HP bakal dikejar satu lagi Aura berhasil men-shutdown pergerakan dari seorang psycho daging mengocek turret dan tidak berani untuk mempikok terlalu dalam betul sekali masih ada bantuan turret juga benar banget jadi gak mau terlalu gegabah juga dari purpose tapi aura tadi benar-benar bagus banget oh oke 2 dragon anti-base bakal ditendang tapi ada metal dison karena satu saja mulai mundur semuanya tapi ada inferno masih bisa bertangkap damage dari wreck 1,2,3 tapi dangking berhasil dapetin satu killnya di arah bottom lane ada lele terbang masih bisa dihindari oleh tim EVOS oh my god dan mereka bakal dapetin turret ketiganya harusnya kali ini turret ketiga dan lord udah datang ke land of dawn tanpa ada anti-man selama 10 detik ke depan oh oh apakah bisa diamankan dengan cepat oleh tim EVOS tersisa oh masih cukup tebal lordnya sepertinya dan anti-make juga sebentar lagi bakal spawn ada lele terbang masih bisa dihindari tidak mengenai siapun satu bar dan lordnya diamankan oleh seorang oh udah tapi di sisi atas kita lihat sasa berhasil ngepustier pertama dari turret berhasil diambil dan merek kali ini dia langsung pulang langsung bermain safe banget aku masih bisa nolain satu objek tapi arrow oh 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 kalau terkena misalnya hero dan ada sedikit fun fact hero akai memiliki winner paling tinggi dari semua hero 61% 33 kali pick di MPLID season 4 wow wow akai ya hero yang digadang-gadang jarang dipikin lu pencetan yes dengan menata yang cukup bagus juga betul banget dan oh oh dangki oh dangki maskan ada standu yang drag menerjakan seorang sasa oh bersenna udil tapi yuri gendel cepin tiga orang tapi yang saya oh my god dan dari dari seorang orang dia juga bakal tersisa pesaiko dan juga timet where are you going mau lari kemana pesaiko tak ada sedomas tak ada shield tapi miliannya oh my god dangki oh tersisa timet sandirian sandirian di arah masnya tapi yang saya mengerti dari seorang wan can they defend it tapi aura mulai penggejar ke arah mas oh my god masih bisa bertahankan minien masih bisa bertahan hati match seorang udil menggarung-garung ada guessing dua bergerak seorang udil terbang dan juga udil moda pita terkutalanya mpn arena oh my god oh my god with that depth from one amazing wow ini dia luar biasa banget timo ninja juga tim evos secara mengejutkan dua kosong oh my god itu masih masih surprise masih surprise dan itu sebenarnya cuma satu momentum satu momentum mereka udah dapetin momentumnya mereka langsung dive gak ada gini no problemo gue tengin gue siap gue siap buat nahan damage dari base dan mereka bener-bener bisa ngakuin itu hal terakhir blazing dua terakhir dari cloud dari wreck ini membuat kayak udil gak bisa ngapa-ngapain dan berhasil di shutdown juga permainannya sangat luar biasa dari evil sendiri oh my god inilah para pendukung juga yang sudah bersemangat berhumor yang di depan menyaksikan bersama-sama match yang luar biasa panas sampai keringetan gondol dan ini adalah post matchnya kita lihat apa terakhir terakhir